Intro Selamat pagi Pemirsa, hajatan demokrasi tampaknya semakin kuat memancing ungkapan keresahan sejumlah tokoh dan elit politik. Rasa resah para tokoh nasional dan elit politik itu tidak bisa dimungkiri, mencerminkan kecemasan publik juga. Dengan orkestrasi politik yang mengandalkan segala cara, akankah pemilu Februari tahun depan berjalan tanpa kecurangan? Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 13 November 2023 dengan tema Resah Menyongsong Pemilihan Umum bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar selamat pagi. Selamat pagi. Dari wajahnya kelihatannya tidak terlalu tenang begitu ada keresahan juga? Ya tentu, kita mencerminkan keresahan publik ya yang terjadi di mana-mana. Kita bisa baca di media sosial, kita bisa lihat di pasar-pasar, di warung kopi. Perbincangan sekarang diwarnai kecemasan akan bagaimanakah perjalanan demokrasi kita nanti di tanggal 14 Februari itu. Oke, kita akan membedah itu nanti di editorial Mas Kohar, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Dan pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama headline media Indonesia untuk hari ini, ini senapas dengan editorial. Para tokoh cemaskan jalan kekuasaan. Maksudnya jalan kekuasaan ini apanya nih? Apakah mencapai kekuasaannya? Atau kekuasaannya atau apa Mas Kohar? Ya jalan kekuasaan itu jalan menuju ke kekuasaan. Dan yang kedua juga jalan melepas kekuasaan. Melepas kekuasaan. Nah saat ini tampak bahwa ini menurut beberapa tokoh, ada di situ sastrawan gunawan Muhammad, ada pegiat Ibu Omi Nurholis Majid, lalu ada Romo Beni, ada Frank Maksuseno, kemudian ada Eririan Harjapa Mekas, dan lain-lain lah. Yang intinya mereka melihat bahwa Republik ini, perjalanan demokrasi ini tidak sedang baik-baik saja. Perjalanan kekuasaan sekarang menghadapi situasi yang sangat gawat. Kewarasan yang dikatakan sebagai bagian dari demokrasi itu sekarang sudah jauh diletakkan di belakang. Etika dan kewarasan dalam berpolitik. Makanya mereka mencontohkan misalnya bagaimana MK, keputusan yang ada di MK. Lalu bagaimana proses-proses yang akhir-akhir ini kita saksikan bagaimana ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh aparat. Ini menyangkut pertanyaan, menyangkut netralitas. Dan beberapa cara lah, yang di situ menunjukkan bagaimana jalan menuju kekuasaan itu dipilih dengan cara yang ada yang menyebutnya tidak etis. Ada lalu jalan mempertahankan kekuasaan, melepas kekuasaan. Itu juga dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, tidak benar. Jadi demokrasi seperti hendak dipukul mundur kembali. Demokrasi yang sudah menjadi konsensus kita. Sepertinya saat ini sedang dalam ancaman yang sangat besar. Baik, kita nanti akan membahas itu lebih jauh di dalam editorial ya Mas Kohar. Dan pemisah kita langsung beralih dulu ke berita selanjutnya. Kita beralih ke berita di halaman 2. Ini mungkin ya, mungkin masih terkait juga dengan yang dirasakan kegelisahan itu Mas Kohar. Indikator yang jelas, cegah politisasi Bansos. Ini kan bukan kali ini saja ya yang diduga ada politisasi. Ini bagaimana memastikan indikator jelas itu bisa mencegah Bansos disalahgunakan ini Mas Kohar? Ya, sebetulnya gini, ini beberapa pengamat ya, peneliti lah ya. Peneliti dari Semeru Research Institute. Di Semeru Research Institute. Itu yang menyatakan kalau kita mau menggelontorkan bantuan sosial, maka mesti ada indikator-indikator yang jelas. Misalnya begini, bantuan sosial berupa beras, katakanlah 10 kilogram, akan diberikan apabila harga beras mencapai sekian selama sekian bulan misalnya. Lalu bantuan langsung tunai, BLT misalnya, akan diberikan kepada masyarakat apabila harga-harga mengalami kenaikan sampai sekian, apabila inflasi mencapai sekian. Itu kan semua ada indikatornya. Ada. Nah, persoalannya ini tidak. Ini baru pada pemerintah menganggap bahwa dampak El Nino ini sudah harus diantisipasi dengan cara bantuan sosial. Dengan menggerojokkan dana sekitar 10 triliun. Nah, persepsi yang muncul di masyarakat, penggelontoran dana selama November dan Desember, ketika kampanye sedang berlangsung, ini sangat rawan untuk menjadi bagian dari politisasi bantuan. Karena sudah ada masyarakat yang dengan gambar tertentu, dengan partai politik tertentu, itu mendompleng sumbangan bantuan sosial ini. Seakan-akan diklaim itu bantuan dari dirinya, kelompoknya, atau partainya. Betul, betul. Nah, itu kan tidak fair, tidak adil, dan berpotensi untuk diselewengkan, dan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar untuk politik elektoral. Bayangkan, 21 juta yang menerima bantuan langsung. Itu kalau suaranya semua didapat, bisa langsung menang. Sangat signifikan. Kita harapkan, kita sama-sama mengawasi penyaluran bantuan sosial ini, dan mungkin harapan saya, tidak tahu ya, bisa terjawab apa-apa tidak, Mas Kolar. Untuk yang punya wenang untuk menyalurkan bantuan sos, ingatlah dengan sumpah dan janji jabatan waktu Anda menjabat. Begitu ya? Ya, betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita masih di halaman 2. Ini terkait dengan konflik Palestina dan Israel. Serangan besar ancam rumah sakit Al-Shifa. Ini serangan besar kok bisa mengancam rumah sakit, Mas Kolar? Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Israel ini sudah sangat membabi buta. Dia sepertinya tidak mau mendengar apa saran dari dunia internasional. Dia sudah tidak lagi mengindahkan bahwa ada fasilitas-fasilitas publik, ada titik-titik yang harus dihindari dari pengeboman. Yang dalam klausul apapun, dalam aturan apapun, aturan hukum internasional, itu tidak boleh mengebom rumah sakit, tempat ibadah. Tetapi faktanya itu semua dilanggar oleh Israel dan tidak ada yang bisa menghentikan Israel. Ini yang paling berbahaya. Karena itu kemarin sudah ada pertemuan antara negara-negara Arab dan negara-negara Islam yang diharapkan untuk bersatu. Lalu Presiden Joko Widodo juga menyatakan janji dan kesediaannya untuk menghubungi Joe Biden. Untuk membawa hasil yang dicapai di OKI ini, organisasi kerjasama Islam ini, untuk bagaimana caranya gencatan senjata dilakukan segera, bantuan segera masuk, dan yang ketiga Israel bertanggung jawab. Tiga hal itu. Sehingga serangan terhadap rumah sakit ini harus dihindari. Nah sekarang kan rumah sakit di Gaza sudah hampir lumpuh. Ini sudah bukan hampir, sudah lumpuh. Karena listrik sudah mati. Pasukan air sudah tidak ada. Rumah sakit Indonesia malah bekerja dalam gelap karena tidak ada penerangan listrik. Kita harap bahwa apa yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo ini efektif ya. Disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang kita harap bisa juga meminta Israel menghentikan serangannya. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial, memiliki editorial pada pagi ini. Diberi judul Resah Menyongsong Pemilihan Umum. Ini beberapa teman mengatakan, kenapa resah sih? Kok tokoh-tokoh itu resah? Kami di bawah ini biasa-biasa saja, katanya begitu. Mas Gawar, ini bagaimana mas? Begini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh para tokoh, oleh ketua umum Nasdem, Suriapalo, oleh para tokoh yang menemui Kia Haji Mustafa Bisri, Kusmus kemarin, itu napasnya sama, garis besarnya sama, bahwa mereka ingin menyelamatkan Republik ini untuk jangka panjang. Apa yang sudah dihasilkan oleh Republik ini melalui reformasi, itu tidak boleh dipukur mundur kembali, pada masa-masa lampau ketika resim otoriter masih berkuasa. Kenapa? Karena hanya dengan demokrasi, kita bisa meniti jalan menuju kemajuan dan kemakmuran. Kenapa? Tanpa itu, tanpa demokrasi, otoritarianisme itu akan minim partisipasi, sehingga kemakmuran akan makin jauh. Kita akan selalu berhadapan pada situasi-situasi yang selalu gaduh, karena ada pihak yang tidak puas, diperlakukan tidak adil, karena prinsip keadilan dan kestaraan itu prinsip yang sangat penting bagi sebuah bangsa, sebuah negara untuk mencapai kemakmuran. Ada yang di sisi yang sebaliknya mengatakan begini, Mas Kor, apa sih resahnya? Kan semuanya masih dalam koridor hukum. Bagaimana seseorang bisa akhirnya menjadi berkontestasi di Pilpres, itu juga pakai koridor hukum kok di MK katanya begitu. Itu bagaimana itu, Mas Kor? Ya, ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung depannya seolah-olah, seolah-olah demokratis, seolah-olah sesuai hukum. Tetapi sebetulnya jalan yang dipakai jauh dari prinsip-prinsip tadi. Keadilan, fairness, ya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang di dalam demokrasi yang sesungguhnya. Keresahan yang disampaikan ini kan memunculkan pertanyaan dua hal ini, Mas Kor. Yang pertama, apakah kemudian keresahan ini ditanggapi dengan positif oleh orang-orang yang memang diarahkan keresahan ini untuk kemudian menghentikan gerakan-gerakan yang seakan-akan demokratis tapi ternyata tidak. Lalu yang kedua, apa kabarnya pemilu tahun depan? Dua hal ini akan kita coba bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 13 November 2023, Resah Menyongsong Pemilihan Umum. Resah Menyongsong Pemilihan Umum Pemilihan Umum 2024 memasuki tahapan penting. Hari ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada kejutan atau suasana harap-harap cemas tentang siapa saja yang ditetapkan. Karena ini hanya meresmikan tiga pasangan calon yang sudah disebut KPU lolos, verifikasi, sekadar seremoni. Walau begitu, progres hajatan demokrasi tampaknya semakin kuat memancing ungkapan keresahan sejumlah tokoh dan elit politik. Pada 11 November lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai bangsa ini berada di ujung tanduk dengan menghadapi kerusakan paling meresahkan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara mengalami penurunan derajat kewibawaan pada tingkat yang paling rendah, kata Surya dalam pidato pembukaan Hari Ulang Tahun atau HUD ke-12 Partai Nasdem. Surya mengemukakan masyarakat dipertontonkan perilaku negara dan aparaturnya yang melayani kepentingan kelompok tertentu. Buntutnya, lahir ketidakpercayaan sosial. Surya tidak sendirian merasa resah. Kemarin, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, budayawan Gunawan Muhammad dan tokoh agama Beni Susetyo atau Romo Beni menyambangi kediaman Kiai Ahmad Mustafa Bisri alias Kusmus di Rembang, Jawa Tengah. Para tokoh nasional itu mengemukakan betapa tatanan negara telah mengalami kerusakan. Kondisi politik sedang tidak baik-baik saja, bahkan sudah melenceng dari nilai-nilai luhur bangsa. Sejalan dengan keresahan Surya, Gunawan menilai kepercayaan saat ini sangat tipis yang disebabkan banyaknya kebohongan yang dilontarkan Presiden dan orang-orang terdekatnya. Ungkapan keresahan juga dinyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melalui pidato virtualnya kemarin. Ia mengatakan berbagai manipulasi hukum kembali terjadi akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki hukum. Dengan adanya praktik tersebut, Megawati menilai kecurangan pemilu sudah dimulai. Rasa resah para tokoh nasional dan elit politik tersebut tidak bisa dimungkiri mencerminkan kecemasan publik. Masyarakat menyaksikan bagaimana anak dan mantu Presiden Jokowi Dodo mendapatkan karpet merah ke kursi-kursi kekuasaan. Yang paling mengusik ketika Sang Putra Mahkota Gibran Raka Buming Raka melenggang ke ajang Pilpres. Dengan jalan yang tercipta oleh tangan Paman Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, Sang Paman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik, tetapi pencawa Presan Gibran tetap sah. Dengan orkestrasi politik yang mengandalkan segala cara, akankah pemilu Februari mendatang berjalan tanpa kecurangan? Wajar bila kemudian muncul kekhawatiran masih akan banyak cawe-cawe Presiden dan jajarannya. Hal itu mengingat segala manipulasi yang dijalankan tujuannya tentu untuk memenangkan Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Dalam ungkapan keresahan setiap tokoh, selalu diselipkan pesan agar penguasa kembali kerel demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Sebagaimana amanat Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang 1945, Presiden Jokowi Dodo masih punya waktu untuk memperbaiki kesemerhautan politik dan hukum di sisa kekuasaannya. Selama 9 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi Dodo telah menorehkan prestasi pembangunan yang luar biasa untuk kemajuan bangsa. Jangan sampai ternodai oleh nafsu kekuasaan dengan ngotot memperjuangkan kemenangan anak tercintanya tanpa peduli menabrak moral dan etika hingga mengobrak abrik hukum. Kita berharap, Presiden Jokowi Dodo mewariskan legasi yang akan dikenang sepanjang masa dan membanggakan bagi generasi penerus bangsa untuk menyongsong Indonesia maju, berdaulat, bermertabat, adil, dan makmur. Dari pemilu ke pemilu, bangsa ini seharusnya semakin dewasa berpolitik, bukan politik kekanak-kanakan yang mengedepankan kepentingan anak daripada kepentingan bangsa dan negara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemisah untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Golar, kita mau coba bertanya dulu, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan peneliti senior badan riset dan inovasi nasional atau BRIN, Firman Nur. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Firman, kita lihat belakangan, atau kemarin lah kita lihat ya, ada sekian tokoh yang kemudian saling bertemu dan kemudian menyatakan bahwa mereka resah melihat jalannya demokrasi. Tapi pertanyaan saya yang pertama, Pak Firman, apakah keresahan ini akan sampai kepada pihak yang membuat mereka resah atau ini hanya seperti orang yang berseru-seru di padang pasir yang hanya berseru tapi tidak terdengar atau bahkan tidak terperhatikan. Bagaimana, Pak Firman? Ya, saya kira ada potensi ini frekuensinya berbeda ya, Mas. Sehingga memang suatu keresahan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh yang sebetulnya tidak punya kepentingan politik yang layak untuk didengar. dan juga bagaimana kita lihat proses pemilu selama ini yang selalu meninggalkan polemik di dalamnya terkait dengan netralitas penguasa, itu nampaknya setiap akan ada pelaksanaan itu cukup diabaikan oleh mereka yang kerap ditengarai punya potensi untuk melakukan itu atau tertuduhnya gitu ya. dengan satu sikap mengabaikan atau menganggap itu hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tidak perlu ditanggapi gitu. Sehingga wajar kalau kemudian karena berbeda frekuensi ini ya ada sebagian kalangan yang merasa bahwa ya suara-suara ini akan seperti yang Anda katakan tadi seperti teriak di tengah gurun pasir gitu. Kalau Anda sempat mengatakan bahwa apa yang terjadi belakangan ini bisa menjadi suatu kehancuran demokrasi rasional Pak Firman. Lalu kalau kita melihat misalnya proses demokrasi atau pemilu ini berjalan seperti yang direncanakan pihak-pihak tertentu keresahan ini terabaikan apakah kita sedang masuk ke era otoritarian yang baru atau seperti apa kalau Anda lihat Pak Firman? Ya kalau dari sisi kalangan akademis kan sudah mulai bermunculan istilah-istilah seperti ilusif demokrasi i-liberal demokrasi atau bahkan otoritarian demokrasi yang sebetulnya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini tidak utuh solid begitu ya sebagaimana pelaksanaan demokrasi di negara-negara yang demokrasinya establish. Hal ini juga didukung dengan hasil riset dari beberapa lembaga-lembaga pemerhati demokrasi baik di Indonesia di tanah air maupun di luar negeri saya kira itu menjadi catatan besar bagi kita nah kelihatannya selama ini meskipun data-data itu sudah bermunculan dari 6 sampai 10 tahun terakhir tapi tidak ada upaya untuk memperbaikinya secara sungguh-sungguh bahkan yang kita lihat sekarang adalah satu situasi yang bersifat penurunan ya dimana kualitas demokrasi kita bukan semakin baik tapi malah kita disuguhi oleh bentuk nepotisme yang semakin telanjang begitu ini mengindikasikan bahwa secara umum saja demokrasi kita sudah bermasalah bagaimana dalam konteks pemilunya gitu ya sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang jadi catatan adalah bahkan sampai hari ini ada pihak-pihak yang tidak merasa hasil pemilu tahun 2019 itu legitimatif gitu ya legitimate gitu karena merasa ada kecurangan yang parah kalau kita bicara empirisnya ya begitu nah potensi ini kan tidak diperbaiki secara signifikan kita tidak selihat itu secara sungguh-sungguh begitu ya sehingga ya mendugaannya adalah ketika tidak ada satu perubahan yang signifikan tentu hasilnya ke depan akan punya potensi meresahkan tadi begitu ya oke Pak Firman ini pertanyaan terakhir saya Pak kalau kemudian jalannya demokrasi tetap seperti yang terjadi sekarang keresahan-keresahan sekian tokoh yang sangat sebetulnya kalau saya melihat motif politik praktisnya hampir tidak ada begitu itu apa kabarnya legitimasi pemilu 2024 nah itu dia ya betul sekali ini satu pertanyaan yang sangat baik karena arahnya pasti ke sana dan tidak saja legitimasi bagi pemilu tapi juga legitimasi bagi hasil-hasil pemilunya nah ini sebetulnya yang harus jadi concern kita bersama kekhawatiran kita bersama karena pada dasarnya jalannya proses politik saat ini adalah satu perjalanan politik yang tanpa logika dan tanpa etika jadi near logika dan near etika yang ujungnya adalah satu proses demokrasi yang ilusif ya satu demokrasi yang ada secara prosedural saja tapi secara substansi itu sangat lemah dan ini pada akhirnya akan berujung pada legitimasi bagi demokrasi itu sendiri dan legitimasi dari produk-produk demokrasi termasuk pemilunya begitu baik kita harapkan tentunya para tokoh bangsa benar-benar memikirkan benar-benar punya concern kepada kelangsungan bangsa Indonesia tidak kalah dengan kepentingan politik praktis untuk saat ini terima kasih peneliti senior badan riset dan inovasi nasional atau BRIN Firman Nur sudah mencerahkan kami selamat pagi Prof Firman selamat pagi Mas Kewar kalau suara-suara kalau saya boleh pakai istilahnya kenabian begitu ya berteriak-teriak di padang pasir padang pasir kan tidak ada yang mendengar tidak berpengaruh lalu apa kabarnya demokrasi Indonesia apakah masih akan ada bangsa Indonesia katakanlah di tahun 2045 100 tahun Indonesia yang berdeka saya kok melihat yang diteriakkan oleh para tokoh sekarang itu tidak sedang di padang pasir para tokoh sekarang justru sedang berteriak di tengah kerumunan di tengah orang banyak yang menyaksikan sendiri ketelanjangan tadi yang disebut oleh Pak Firman sebagai nir etika nir logika gitu ya dan mereka rasakan gitu loh ada ketidakadilan di situ meskipun tidak semua merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil tidak secara langsung merasa seperti itu tetapi semakin hari kita menyaksikan ada gelombang yang semakin besar keresahan yang semakin membuncah itu pada titik tertentu kekuasaan itu harus hati-hati ketika dia melihat gunungan keresahan itu sudah mencapai puncaknya itu akan terlalu berisiko apabila pemerintah tidak sungguh-sungguh mengubahnya bola salju ya seperti bola salju efek bola salju apa yang terjadi pada tahun 98 itu efek bola salju ketika masyarakat sipil yang bertahun-tahun hidup dalam keresahan tiba-tiba menggumpal menjadi satu tinggal mencari pemantiknya nah tentu kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak semestinya itu bisa terjadi karena itu mumpung itu belum terlambat maka mereka-mereka pihak-pihak yang ingin menggunakan pemilu ini sebagai alat untuk kepentingan kelompok kepentingan calon pribadi kepentingan kekuasaan ya berhentilah melakukan itu jalankan pemilu proses demokrasi kali ini secara jujur dan adil terbuka transparan yang tidak tidak dibumbui oleh hasrat-hasrat untuk menang dengan segala cara ada yang mengatakan mas Kohar bahwa yang terjadi sekarang ini sudah kepalang basah sudah kasib dan tidak akan ada lagi celah untuk berbelok atau bahkan berbalik badan itu bagaimana ya kita masih punya waktu republik ini akan tetap berdiri sampai 2045 sahabat Indonesia kekuasaan bisa datang dan pergi tetapi generasi akan selalu muncul dan dengan membawa era mereka dengan kesungguhan yang kita punya harapan untuk itu meskipun kita sedang dalam situasi yang sangat-sangat resah ketika kekuasaan sudah semakin tidak terkontrol ketika hasrat untuk melanjutkan kekuasaan juga kemudian mengalahkan etika menabrak hukum melakukan berbagai cara manuver-manuver ini kan semua dicatat oleh publik ya saya katakan mungkin tidak semua tetapi setiap hari agenda ini semakin semakin keresahan ini akan semakin akan semakin terasa oleh banyak orang oleh banyak orang dan akan menggunung itu yang saya katakan tadi seperti efek bola salju ya nah pada titik itu maka pemerintah harus sadar bahwa enough is enough cukup untuk selalu melabrak hukum menabrak hukum menabrak moral publik etika moral publik kita dibangun atas dasar spirit sejarah yang benar tentang kebangsaan ini merajut kebangsaan ini jangan kemudian ini dinodai tadi oleh prinsip-prinsip yang hanya untuk kepentingan diri sendiri untuk melanggengkan kekuasaan dimana-mana proses pelanggengkan kekuasaan itu akan selalu gagal tapi dari gerakan-gerakan yang terlihat nyata mas Kohar gerakan-gerakan politik praktis menunjukkan bahwa kelihatannya suara-suara kenabian itu itu tidak efektif terus aja berjalan apa yang sedang terjadi ini tidak ada pembatalan misalnya dikatakan bahwa semuanya sesudah-sudah sesuai hukum ini kan akhirnya membuat kita bertanya-tanya apakah kita butuh begitu banyak atau lebih banyak nabi lagi yang bicara apakah kemudian masyarakat rakyat itu juga harus bersama-sama bersuara atau seperti apa kita harus tidak dahulu Mas Kohar dan Masa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih berusaha menyesang pemilihan umum wah ini bikin kaget-kaget aja padahal di bawah-bawah itu gak ada apa-apanya yang resah itu kan cuma segelintir politik yang khawatir kalah itu aja jadi ini gak ada apa-apanya kalau ada kesalahan kalau ada kesalahan hukum terus dengan hal-hal datanglah yang ini yang ini ya inilah yang bikin negara yang dikacau padahal masyarakat bahwa gak ada apa-apanya mereka akan sudah tahu mereka tahu siapa yang akan dipilih mungkin Anis mungkin Prabowo mungkin Ganjar kita gak tahu siapa yang dipilih kalau Pak Edward melihat sekian tokoh ini Pak ada tokoh agama tokoh budayawan tokoh cendegiawan apakah menurut Anda Pak kalau saya juga rakyat saya yakin Pak Edward juga rakyat apakah tokoh-tokoh ini memang bersuara yang berbeda dengan masyarakat atau memang mereka menyuarakan suara masyarakat yang mungkin tidak punya akses untuk berbicara seperti mereka dan juga seperti Pak Edward bagaimana Pak kalau saya melihat tokoh-tokoh ini kan dari dulu begini-begini aja mereka ini terus mengadakan kalau dulu ada petisi 50 ada apa-apa tokoh-tokoh yang begini saya yakin mereka ini kepentingan mereka tidak terkomodiasi di saat-saat pemerintahan sekarang itu aja jendrinya yang mana terkomodiasi kan enggak jadi mereka memang bersuara yang berbeda dengan suara rakyat termasuk saya dan Pak Edward menurut Bapak mayoritas mayoritas yakin karena 80% masih senang dengan pemerintah sekarang cuma segelintir yang tidak senang wajar-wajar Pak Edward termasuk yang senang ya Pak? tidak saya untuk hal-hal tertentu saya senang tapi untuk hal-hal seperti MK kemarin saya enggak senang saya metral yang mana yang enggak benar kita bilang enggak benar MK itu sebenarnya saya saya Anwar Usman itu Pak itu akan jadi sekarang jadi korban tapi nanti akan jadi pahlawan karena akan merubah wacana baru dengan 35 tahun bisa jadi calon presiden kan dia merubah dia sekarang korban tapi nanti akan jadi pahlawan baik tolong diingat tolong Pak LR tolong satu undang-undang kita mengatakan bangsa Indonesia itu dewasa setelah umur 20 tahun kenapa harus dibatasi 40 tahun ini yang saya enggak menurut oke terima kasih Pak Edward dari Curup Bengkulu untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Edward ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan silahkan Bu pendapat Ibu langsung saja ya jadi saya tambah judulnya ini Pak ya Resah dan Gelisah Resah dan Gelisah Resah dan Gelisah menunggu pemilu ya kenapa Bu Resah dan Gelisah kenapa Bu Lia ya ini kalau dilihat tahap-tahapnya Pak ya dari tahapnya saja kita percaya persitu ada hal-hal yang kurang beret sehingga Pak harapan kita untuk optimis itu mungkin akan menjadi pesimis ya tapi itu kan tidak boleh Pak ya kita harus tetap optimis jadi hal-hal yang tidak baik itulah yang kita rubah bagaimana caranya dan salah satu itu sudah terjadi ya bahwa MK Kota MK sudah dicopot tapi hasilnya itu juga harus semuanya mengikut kalau tahap-tahapnya itu melanggar hukum maka hasilnya juga harus karena itu kan dari bawah prosesnya Pak ya dari bawah menjadi hasil jadi hasil juga Tuhan batal itu ya jadi itu yang diharapkan masyarakat atau bukan keberangkat masyarakat tapi saya pribadi Pak ya saya tidak mau ketahuan masyarakat tapi pribadi supaya kita ke depan itu dapat pemimpin yang betul-betul tersaring dari bawah dan sesuai dengan undang-undang jadi tidak melanggar dan kebetulan juga kita lihat ini memang secara kesat maaf saya walaupun kita ini saya ini masyarakat awam Pak ya tapi cara-cara ibu liah itu kurang jensel ya kita liah itu bahal-hal banyak yang di luar undang-undang undang-undang ke depan ini hasilnya kita tetap ke sini Indonesia makin maju di pemilih 2024 makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu liah di Makassar selawasi selatan untuk pendapat Anda selamat pagi ibu di belakang ibu liah ada Pak Maksim di Manokohar di Papua Barat Pak Maksim selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Kohar silakan Pak pendapat Anda ibu liah dari Makassar lagunya Obi Mesak itu keresah dan gelisah menunggu amat belas yang jelas pengajar dulu pernah mengajarkan saya itu Pak John Jopari salah satu dosen IIP maupun IPDM beliau mengatakan bahwa politik itu indah bagaikan sekuntum bunga mawar atau politik itu cantik bagaikan seorang gadis yang cantik gelita sebaliknya politik itu juga busuk bagaikan bangkai tikus yang terhampar di pinggir jalan atau di pinggir parit dan bukannya jelek tergantung dari siapa yang memainkan politik itu kalau orang bermain politik dengan bersih dan jernih dengan legowo tidak negowo-negowo maka politik itu bersih tetapi sebaliknya bila ada unsur-unsur kepentingan kepentingan pribadi kepentingan partik yang tinggal maka politik itu rusak dengan demikian menimbulkan keresahan kenapa rusak kalangan atas masyarakat tenang-tenang saja menunggu 14 Februari tapi kekalangan atas yang menjadi rusak ini mari kita semua baik elit seluruh bangsa Indonesia terutama para elit politik elit-elit pemerintahan kita memainkan politik ini politik manis dan cantik ada istilah disini mandacan manis dan cantik supaya semua bisa aman jangan ada kepentingan-kepentingan yang meresakan terima kasih selamat pagi terima kasih selamat pagi Pak Maksim di Manokwari Papua Barat ini pendapat pemirsa berbeda-beda Mas Bahar dan itulah harusnya demokrasi kita tidak memaksakan suatu penafas begitu kan bagaimana tangkapannya ya gak apa-apa dan itu bagian dari kita dalam berdemokrasi tetapi ingat bahwa literasi kita itu harus ditingkatkan rasionalitas kita itu harus ditingkatkan kita senang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu jelas faktanya terhampar di depan mata kita dan itu akan mempengaruhi perjalanan Republik ini ke depan mengapa Leo hasil penelitian yang dilakukan Legatum jadi indeks kemakmuran versi Legatum itu menunjukkan bahwa 10 negara yang paling makmur di dunia itu ke 10-10nya menggunakan prinsip demokrasi secara penuh sementara 10 negara yang paling tidak makmur di dunia peringkat ke 156 ke bawah itu ke 10-10nya adalah negara-negara yang di dijalankan dengan prinsip-prinsip otoriter nah jangan sampai kita kemudian sukar makmur susah makmur tidak bisa makmur gara-gara kita mulai memukul-mudur prinsip-prinsip yang sudah kita pegang beberapa pemilu dari sejak 98 reformasi kita pukul-mudur menjadi prinsip-prinsip yang otoritarian tadi Pak Firman Sanur mengatakan ilusi demokrasi ada lagi yang pernah menulis sebagai new despotism kekuasaan yang memegang despotisme baru apa itu despotisme baru despotisme baru itu tidak seperti kayak despotisme lama yang menggunakan kekerasan otoriter dan seterusnya ada perangkat demokrasinya ada pemilunya ada kemudian undang-undang pemilunya juga ada tetapi cara yang digunakan itu adalah manipulatif jadi bukan demokrasi yang substantif demokrasinya prosedural karena isinya itu manipulatif semua kalau kata Saldi Isra penyelewengan hukum penyelewengan hukum manipulatif disini ini despotisme baru dan memanipulasinya dengan apa ya seolah-olah logis bahwa oh ini belum berusia 40 tahun tapi kalau sudah pernah menjadi kepala daerah itu bisa karena kapasitas kepemimpinannya meningkat tapi kepala daerah pada level mana kan ada perdebatan di MK sendiri ada yang menyebut level gubernur ada yang menyebut bupati yang menyebut bupati hanya dua bupati awal kota sementara yang tiganya adalah gubernur nah sebetulnya kan kalau langkah-langkah seperti ini prosedurnya sudah sudah cacat seperti ini maka ya itulah pemerintah yang seolah-olah demokratis padahal menabrak prinsip-prinsip dalam demokrasi tadi dikatakan Pak Edward ini hanya tokoh-tokoh tertentu ini dari dulu sudah begini bersuaranya kepentingannya tidak terakamodil saya punya pandangan berbeda maaf Pak Edward saya punya pandangan berbeda dan saya juga berbeda dengan yang Leo sampaikan tadi bahwa ini berteriak di atas di tengah gurun tidak ini sedang berteriak di tengah kerumunan yang disaksikan oleh banyak orang kita lihat instrumen sekarang sudah semakin banyak ada media sosial kita lihat saja tone di media sosial sekarang apa mem-mem lelucon-lelucon yang menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya resah dengan cara kekuasa cara penguasa menjalankan kekuasaan akhir-akhir ini sangat bisa kita lihat dan itu bukan buatan tokoh-tokoh yang tadi disebut bersuara sendiri mereka ada yang sebagian memang punya kepentingan tetapi banyak juga yang sebetulnya kepentingannya tidak lain adalah untuk kepentingan menyehatkan mewariskan bangsa ini yang paling dasar kalau saya lihat di dalam kondisi terakhir ini Mas Kaur adalah soal kejujuran apakah orang masih punya kejujuran itu kita bahas di bagian berikut dan belum bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia dan saat ini kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Mas Kaur kalau bicara soal fenomena politik yang terjadi terakhir belakangan banyak orang itu terkaget-kaget saya pun termasuk yang terkaget-kaget kita pikir A ternyata bukan hanya B tapi minus A begitu ya berlawanan dan disitu kalau saya berpikir akhirnya apakah memang para pemimpin baik yang formal maupun informal itu masih punya kejujuran untuk mengatakan bahwa dirinya memang masih berjuang untuk bangsa untuk kita rakyat atau memang hanya untuk rakyat yang tertentu saja masih kelompok-kelompoknya saja jadi benar apa yang dikatakan oleh Lord Acton yang sangat populer yang berkali-kali dikutip power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely jadi kekuasaan itu akan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup absolut pula karena tidak ada pembanding tidak ada koreksinya betul korup disini jangan diartikan secara materi saja korup kekuasaan korup jabatan korup untuk terus melanggengkan kekuasaan itu juga bisa disebut dengan korup karena ujungnya sebenarnya materi betul itulah kenapa kekuasaan itu perlu dibatasi dan yang siapa yang membatasi undang-undang dalam hal ini ya konstitusi konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa presidennya hanya dua periode tidak jangan ditawar-tawar lagi untuk periode berikutnya sehebat apapun legasi yang mereka punya hasilkan tetap saja harus ada kesempatan regenerasi tunas-tunas baru harus bermunculan nah jangan sampai kemudian karena hasrat yang berlebihan untuk berkuasa maka bagaimana caranya supaya kekuasaan saya ini bisa berlanjut bisa tiga periode kalau tiga periode tidak bisa ya harus digenggam oleh orang yang yang bisa menjalankan apa yang saya kemaui misalnya yang adalah anak muda tapi juga anaknya anaknya bisa jadi bisa seperti itu artinya bahwa dengan kekuasaan yang semakin absolut harus ada yang pihak-pihak yang mengingatkan tentang batas-batas kekuasaan nah siapa pihak-pihak itu kemarin sudah disuarakan oleh Suriapalo oleh Megawati Soekarno Putri oleh para tokoh oleh beberapa kalangan para netizen netizen di media sosial juga sudah mengingatkan sudah menyatakan komedian stand-up komedi kita lihat sudah menjadi olok-olok dan itu itu sehat bagi demokrasi untuk mengingatkan penguasa bahwa tadi yang saya katakan enough is enough kalau memang saatnya sudah selesai ya sudah selesai nah soal kemudian ke depan itu siapa yang menentukan ya biar rakyat publik yang menentukan nah dari apa yang disampaikan oleh berbagai kalangan tentang keresahan situasi terakhir terhadap bangsa ini khususnya menjelang pemilu ini maka ya tentu hari demi hari proses ini akan terus menggulung pihak-pihak yang tidak puas ini akan menggulung nah pada titik tertentu maka ini harus ada harus ada saluran yang jelas nah saluran yang jelas adalah apa pemilu biarlah nanti pemilu yang akan menentukan siapa yang akan mengoreksi ini pertanyaannya pemilunya pemilu yang jujur dan adil itu apakah masih tetap bisa akan tetap bisa netral karena kan belakangan kita makin mendengar ada gerakan-gerakan tak terlihat untuk kemudian memenangkan salah satu pihak nah itu pie bagaimana itu mas Kohar ya kan kita punya instrumen banyak sekarang ada yang media sosial ada sekarang orang no viral no justice bisa jika gitu kan maka potensi untuk memviralkan itu juga sangat besar ketika terjadi kecurangan yang terkait dengan proses demokrasi maka pada titik itu publik akan bergerak mereka yang diperlakukan tidak adil akan bergerak dengan memviralkan itu dan ketika itu diviralkan maka ya semua akan dihadapkan pada proses-proses yang benar nantinya apalagi sekarang kan MK ketua MK sudah dihukum tidak boleh mengikuti persidangan tidak boleh terlibat dalam persidangan-persidangan sengketa pemilu yang potensial bagi dirinya untuk punya konflik kepentingan kan begitu nah dengan adanya larangan dan batasan seperti itu maka saya masih punya harapan kita semua di Republik ini masih punya harapan bahwa pemilu nanti sebagaimanapun upaya orang untuk berbuat curang ada instrumen-instrumen yang bisa meluruskan baik kita aminkan hal itu dan Mas Abdul Kohar terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi misalnya dari pemilu ke pemilu bangsa Indonesia harusnya semakin dewasa berpolitik bukan politik kekanak-kanakan yang mengedepankan kepentingan anak daripada kepentingan bangsa dan negara kita berharap Presiden Jokowi Dodo mewariskan legasi warisan yang akan dikenang sepanjang masa dan membanggakan bagi generasi penerus bangsa untuk menyongsong Indonesia maju berdaulat bermartabat adil dan makmur Vox Populi Vox Dei suara rakyat suara Tuhan itu katanya saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton